Halo dan selamat datang di After Sound Review dan kali ini gue bakal review salah satu dongle DAC yang cukup lagi terkenal rasanya yaitu X-Duo Link 2 Balance sebelumnya thank you dulu untuk bro Muhammad Shawki yang udah kirimin gue sample review ini dan harganya di Indonesia sekitar 2,3 jutaan dan dia adalah versi terbaru dari X-Duo Link 2 dikasih sesuai namanya X-Duo Link 2 Bal Balnya itu dia pada penambahan Balance 4.000 4.4 mm disini dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, feature, user experience dan juga sound quality-nya oke untuk build quality-nya sendiri gue rasa cukup keren sih sorry ini banyak apa namanya dia sangat-sangat fingerprint magnet ya jadi kalau kena gue tangannya berminyak sedikit langsung kelihatan tapi build-nya berasa mantep karena dia pakai CNC sandblasted surface untuk pinggir-pinggirnya ini sementara depan dan belakangnya ini pakai 2.5D curved glass jadi ini ada glass yang ada ini yang kukaknya di ujung-ujung ini bikin barang ini berasa mewah kalau misalnya lihat dari depan sama belakang doang cuma ada tulisan X-Duo Link 2 Bal dan di belakangnya cuma made in China gitu design and made in China X-Duo.com nah disini ada tombol-tombolnya tombol-tombolnya itu ada play pause yang untuk merah ini dan juga ada volume up dan volume down dan disebelahnya lagi ada beberapa mode disini modenya UAC 2.0 sama UAC 1.0 UAC 1.0 itu adalah buat compatible sama Nintendo Switch dan juga Playstation sementara mode ini normal dan turbo simply ini high gain sama low gain aja rasanya gue nggak ngerasa ada yang berbeda gimana-gimana nah kalau ngomongin user experience-nya sendiri gue ngerasa ini enak banget karena satu beberapa DAC yang gue pakai waktu itu kayak Vuel Ka 3 itu beberapa kali gue ngerasa lumayan panas setelah berapa lama pakai ini nggak ini agak anget aja itu pun agak nggak sampai panas sedikit anget tapi nggak sampai gimana-gimana tetap overall cool sepanjang gue cobain lalu kemudian yang gue suka lagi dia semua tombolnya itu dalam satu sisi karena ini kan mode ini cuma diatur buat awal-awal doang lalu kalian habisnya tinggal pakai ini ini gampang banget makanya kliknya itu enak banget kliki ini play pause-nya lalu kemudian volume down, volume up dan juga gue ngerasa ini secara ukuran ini gampang banget lo simpan misalnya di saku dan juga megangnya itu enak jadi overall user experience-nya mantep lah kalau pakai ini ngomongin suara gue mau bahas sedikit tentang spesifikasinya dulu dia pakai DAC Dual Serious Logic CS43131 dan secara power kalau misalnya pakai unbalanced pakai single edit-nya 125mW untuk 32 ohm dan pakai balance 270mW untuk 32 ohm dan ini sedikit lebih powerful dibandingkan Vio Ka3 yang waktu itu gue review tapi Vio Ka3 di sekitar untuk balance-nya di 250mW untuk 32 ohm buat gue jadi nggak segitu bedanya tapi untuk ukuran nunggel ini udah cukup powerful untuk kebanyakan IEM kalau misalnya headphone disarankan terus menggunakan balance-nya dan buat gue untuk headphone planner gue udah cukup lumayan jadi secara power sih gue ngerasa ini udah cukup oke nah sekarang kita bahas secara suaranya itu ada perbedaan dipakai di 3,5 single edit dibandingkan dengan 4,4 balance-nya tapi overall sound dari si X-Duo Link 2 Balance ini secara tonalnya buat gue jelas dia adalah suara yang cukup warm kalau misalnya dibandingkan dengan source-source DAC gue lainnya dia punya bass yang cukup gebuk sampai dalam dan buat gue sedikit ada decay yang berasa kayak edit decay mungkin ya kayak sedikit tambahan gue ngerasa kayak bass-nya si ini si gue pake sure S12 ini sedikit lebih berbody lagi dan sedikit lebih lambat mungkin dan juga ada smoothing di area mid-range dan treble terutama gue sekali lagi berasa di sure S12 yang sebelumnya gue bahas kan sure S12 itu ada sedikit apa ya dia upper mid-range sama treble-nya bisa agak agresif agak intense untuk beberapa orang nah pake X-Duo Link 2 Balance ini kayak bikin suaranya jadi lebih balance dan jauh lebih gampang untuk didengarkan buat berbagai orang tapi tapi kalau misalnya gue dengerin pake sebutlah air M9 yang agak warm gitu suaranya buat gue jadi terlalu warm terlalu smoothing di area treble-nya itu dan juga yang gue rasa 3,5 sama 4,4 ini ini bisa memberikan sensasi yang lumayan berbeda sampai gue bilang kalau lo mau beli ini disarankan lo coba yang 4,4-nya karena kalau gue dengerin pake 3,5 single edit-nya only simply treble-nya tidak terlalu detail tidak extended kurang sparkle lah buat gue kurang nge-trink kalau buat gue gampangnya bass sama mid-range-nya agak terlalu tebel mungkin dan kurang lepas untuk beberapa vocal cewek untuk beberapa cans gue itu kecuali lo sandingkan sama cans yang bener-bener bright mungkin jadi lebih balance tapi overall buat gue untuk beberapa IM gue kayak Sennheiser IE600 kalau dipake next dual link tubal ini kerasa pake 3,5-nya itu treble yang biasanya gue dengerin gemericik details dan apa namanya sampai ujung gitu gue ngerasa disini jadi gak terlalu berasa jadi jelas dia smoothing di area treble dan agak terlalu banyak smoothing buat gue kalau untuk 3,5-nya nah 4,4 balance-nya itu berbeda banget dia jelas kerasa lebih open treble-nya itu kayak dilepasin lagi bass-nya lebih kerasa ada layer-nya jadi kayak yang sebelumnya tuh kayak apa ya bass-nya tuh agak gak terlalu terpisah sama mid-inch yang ngomongin gini pake balance-nya itu lebih kerasa pisah-nya dan pake balance-nya langsung berasa staging-nya lebih megah dan treble-nya lebih open sampai gue gak terlalu protes lagi di treble-nya tadi jelas lebih dapet gemericik treble dan extension treble-nya jadi kalau 3,5-nya buat gue kalau misalnya gue beli ini 3,5-nya doang gue pake mungkin gue agak sedikit kecewa karena tadi ya agak terlalu smoothing dan itu berasa maksudnya dibandingin Ovidius B1 dibandingin Qdlix 5K dibanding i5-Zen Airdeck gue dibandingin iBasso di X160 itu cukup jelas dia punya smoothing di area treble oke langsung aja ke bagian perbandingan CX Duo Link 2 Ball ini kalau misalnya dibandingkan sama Vio KA3 yang sebelumnya gue udah reviewed buat gue ini adalah kedua DAC dongle yang sifatnya bertolak belakang banget secara suara maksudnya kalau dibandingin berbagai source gue yang lain Vio KA3 waktu gue cobain itu cukup jelas dia punya suara yang cukup kering dan juga tipis tapi dia punya resolusi dan detail yang mantep nah itu berkebalikan banget sama CX Duo Link 2 Ball ini dimana dia punya suara yang jelas justru lebih warm dibandingin source-source gue yang disini terutama bagian treble tidak sesparkle apa namanya DAC-DAC gue lainnya lebih rolled off rasanya tidak setinggi yang lain extension ataupun impact treble-nya tapi dia punya suara yang simply bisa dibilang kalau misalnya si Vio KA3 itu mungkin beberapa orang bakal ngomong suara digital banget lah dia kayak ini bisa dibilang kayak analog gitu ya kalau misalnya lu pakai bahasa itu tapi gampang gak ini suara yang jelas warm dan berbobot gitu suaranya dibandingkan si Vio KA3 yang tipis dan kering cuman kalau misalnya secara detail doang gue bakal tetap pilih Vio KA3 jadi ini tergantung pairing-an kalian sama cans-nya kayak apa dan juga tergantung selera kalian sendiri tapi di X-Duo Link 2 Ball ini itu buat gue lu pakai balance-nya itu jelas membantu menutupi kekurangannya treble-nya jadi lebih ada gak memang tidak sesparkle Vio KA3 tetap cuman lebih tetap lebih balance dan dengan itu dia buat gue lebih gampang direkomendasikan buat banyak orang kalau pakai balance-nya rasanya karena overall suara yang lebih berbobot lebih apa ya lebih natural suaranya ditambah dengan staging yang lebih megah nah kalau misalnya dibandingin sama source gue yang lain kayak Ovidius B1 ini buat gue Ovidius B1 ini juga salah satu DAC dong yang suaranya lumayan warm tapi Ovidius B1 ini punya sensasi lebih balance terutama di upper-mid range dan treble-nya kalau kita bandingin sama 3,5 ya buat gue lebih open sounding di Ovidius B1 ini treble-nya sedikit lebih ada gak se-roll off di X-Duo Link 2 Ball ini tapi bass-nya gue ngerasain lebih kayak mid-bass-y gitu lebih gak sedalem sub-bass-nya itu gak sedalem yang gue temukan di X-Duo Link 2 Ball ini jadi overall gue ngerasain lebih warm dan lebih bisa dalem cuman kalau misalnya kita ngomong lebih balance somehow gue lebih suka di Ovidius B1 ini cuman kalau misalnya kita ngomong balance kita pake balance-nya si X-Duo Link 2 Ball ini buat gue jelas X-Duo Link 2 Ball ini lebih baik secara staging secara apa namanya layer suara ditambah dengan detail dan treble-nya jadi lebih ada karena itu buat gue jelas jadi X-Duo Link 2 Ball ini pake 4,4-nya definitely better dibanding Ovidius B1 tapi kalau pake 3,5-nya doang pake single-ended-nya doang gue sebenernya lebih suka Ovidius B1 ini kalau dibandingin lagi kayak Q-Duo Link 5K buat gue Q-Duo Link 5K ini paling netral suaranya dibanding yang lain cuman dia suaranya kurang dinamis mungkin bisa dibilang agak flat dalam artian flat tidak ada apa ya kurang dinamis lah suaranya gue cari energy gue cari impact di Q-Duo Link 5K ini lumayan kurang dibandingin si X-Duo Link 2 Ball ini cuman kalau ngomong kita suara yang lebih balance terutama upper mid range dan juga treble lebih balance rasanya di Q-Duo Link 5K ini gue ngerasa lebih ada sparkle dan lebih open suaranya disini lebih tebal lagi cuman sekali lagi kalau pake balance sama-sama balance ini yang 2,5 disini 4,4 but gue X-Duo Link 2 Ball ini punya suara yang overall lebih megah dan lebih natural jadi sekali lagi in the end pada kesimpulannya kalau lo mau beli X-Duo Link 2 Ball ini please cobain pake balance nya karena mungkin kalau pake 3,5 nya doang lo gak terlalu berkesan at least kalau gue pribadi bandingin sama yang lain pake 3,5 nya doang gue kurang berkesan tapi ketika pake 4,4 wah ini dia dia punya suara yang cukup natural cukup warm bass yang sampai dalam lalu kemudian treble nya lumayan lebih ada tapi dia cukup megah dan ya bisa direkomendasikan untuk berbagai orang yang mencari suara yang natural jadi gitu aja untuk review ini semoga kalian suka dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe dan see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati